selamat menikmati siapkan 1 kg kentang lalu bersihkan dan dipotong-potong lalu digoreng sampai matang setelah matang si kentang ini ditumbuk sampai halus tumbuk kentangnya ini selagi panas ya teman-teman jangan nunggu keburu dingin setelah itu siapkan bumbu-bumbu yang lainnya untuk si perkedel ini bumbunya terdiri dari bawang merah goreng bawang putih, garam, merica ada juga daun bawang dan seledri yang sudah diiris-iris jangan lupa siapkan telur juga ulek bawang merah goreng bawang putih, garam, merica, dan pala sampai halus pakai bawang goreng ya teman-teman bawang goreng sumenek nyonya emet setelah halus masukkan adonan kentang yang sudah ditumbuk tadi lalu diaduk lagi nge-vlog tadi ya Allah ini adalah menu pertama yang dibuat di tahun 2020 setelah kebanjiran kemarin ini hari kedua di tahun 2020 teman-teman desenggir limous petunjuk setelah setelah aduk setelah 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 Coba dulu Teman-teman Kalau penyedap rasa Kalau kira-kira kita tidak membutuhkannya Kita tidak perlu memakainya Seperti ini Sebenarnya untuk supaya gurih Salah satunya itu dengan menggunakan Bawang merah yang sudah digoreng Jadi rasanya jadi lebih gurih Resep gurihnya ini Tidak pakai penyedap lagi Coba dicobain Sudah pas Tinggal goreng Bundar-bundar dulu Ada yang protes Bundarin-bunderin dulu katanya Ngebunderinnya pakai tangan Tapi tangannya pakai Plastik Dibentuk sebesar ini Teman-teman Ini sudah jadi Sudah kita cetakin Tinggal goreng Sebelum digoreng Kita masukkan dulu ke telur Yang sudah dikocok ya telurnya Terima kasih 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 telurnya Kalau lagi goreng Usahakan jangan ditinggal Karena ini cepat Prosesnya Ntar kalau gosong Sudah matang ya teman-teman Tuh segini aja Sekuning ini Jangan sampai gosong Ini pelengkap soto padang Sudah Jagu